Jadi diceritakan ada seorang ulama atau seorang habib yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian, di dalam mimpi tersebut, Rasulullah mengatakan bahwa Bani Ba'lawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini dari mimpi kata kitab tersebut, teman-teman ya. Gak masuk akarnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'lawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108. Bahwasannya ada seorang ulama namanya Syah Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam yang bermimpi ketemu Rasulullah menyatakan bahwasannya Ba'lawi adalah Duriyah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman di channel Nasrusullah. Ada satu video yang mesti atau patut kalian simak, teman-teman. Ini masih terkait nasab Ba'lawi. Jadi ada satu ustadz yang mengungkap satu fakta, teman-teman. Dan tentu saja ustadz ini bertanggung jawab atau statementnya. Benar atau tidak. Jadi beliau mengatakan ada satu kitab, teman-teman. Di halaman 115 dan 108. Di situ dikatakan bahwa penetapan nasab Ba'lawi ini hanya melalui mimpi. Jadi diceritakan ada seorang ulama atau seorang habib yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian di dalam mimpi tersebut Rasulullah mengatakan bahwa Bani Ba'lawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Artinya, nasab mereka tersambung kepada Rasulullah SAW. Ini dari mimpi, kata kitab tersebut, teman-teman ya, yang dinukil oleh ustadz ini. Dan sebenarnya, teman-teman, kalau kita mau berpikir ya, bukan tidak mungkin segala sesuatu mereka bisa rekayasa ya. Karena kita tahu, teman-teman ya, mereka raja mimpi. Banyak cerita-cerita mereka yang dikutip melalui mimpi habib-habibnya. Bahkan tak segan-segan, teman-teman ya, mereka sendiri sering mengaku berjumpa dengan Rasulullah SAW melalui mimpi. Bahkan bukan hanya sering bermimpi Rasulullah, tapi sering didatangi oleh Rasulullah SAW dalam kondisi terjaga. Maka kalau kita sambung-sambungkan, teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh ustadz ini dengan cerita-cerita atau kebiasaan dari habib-habib ini yang bercerita tentang mimpi, maka sangat-sangat masuk akal. Dan ada satu pernyataan yang sangat menarik juga dikatakan oleh ustadz ini, bahwa habib-habib di negeri kita ini, di Indonesia ini, diuntungkan oleh orang-orang NU. Ya, karena kita tahu sendiri, teman-teman, adanya dunia perhabib-habiban ini bisa bercokol hanya di NU saja, teman-teman ya. Baik, kita simak video lengkapnya, teman-teman. Kasian saya. Kasian sama siapa? Kasian sama Bani Ba'alawi. Semakin terpojok, semakin tersisih. Bahkan ada duriahnya yang sudah merasa benar-benar stress menurut saya. Sehingga dia membuat sebuah skenario dalam ceramahnya, bagaimana cara memulangkan dia ke negeri asanya, yaitu diaman. Ya, ya nggak usah saya sebutkan ya, ada banyak tuh ceritanya di Youtube. Nggak usah, nggak usah di, nggak usah diteruskan atulah ya. Kalau akang maksa, maka saya kasih tahu, sebetulnya, Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang nahdihin, mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Betul. Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin gutraswala kita kumpul di pesantren pendakrep yang memutuskan bahwasannya silsilah Ba'alawi adalah muhtalafunfih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat muhtalafunfih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya, bisa tidak. Kenapa demikian? Sebab beberapa ulamak dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania, pun beberapa ulamak mengatakan bahwasannya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Nah kita masih muhtalafunfih. Enak tau? Seolah-olah menyepakati, teman-teman. Untuk saja kemarin itu, ketika kita kumpul di benda krep, kita tidak buka kitab Al-Ghulor. Wah kalau kita buka kitab Al-Ghulor, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Ini. Tidak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108, bahwasannya ada seorang ulama namanya Syah Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga tidak disebutkan lagi ulamanya siapa? Yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasannya Ba'alawi adalah duriyah Nabi SAW. Jadi seperti itu teman-teman ya, pernyataan yang dikatakan oleh Ustadz ini. Kalau beliau berbohong tentu beliau yang bertanggung jawab kepada Allah SWT. Tapi teman-teman, kalau kita hubungkan ya, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, bahwa ternyata ada satu kitab yang menjelaskan bahwa ternyata nasab Ba'alawi ini ya, di halaman 115 dan 108, ternyata penentuan nasab Ba'alawi ini hanya melalui mimpi seorang Syekh atau seorang Habib yang katanya berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah disitu mengatakan bahwa Ba'alawi ini adalah cucu Rasulullah SAW. Ya, bukan tidak mungkin teman-teman ya. Sangat-sangat mungkin. Apalagi kita gabungkan dengan ya, ceramah-ceramah para Habib-Habib ini yang tidak lepas dari mimpi, teman-teman ya. Sedikit-dikit mimpi, sedikit-dikit mimpi. Bahkan mereka juga ya, mengakui bahwa pernah diajarkan salah satu hadis yang tidak pernah diajarkan kepada salah seorang yang lain. Bahkan kepada para sahabat Nabi saja tidak pernah diajarkan ya. Padahal Rasulullah SAW bertemu satu zaman dengan para sahabat Nabi, teman-teman ya. Tetapi katanya Habib ini bercerita ya, bahwa hadis ini hanya diajarkan kepada Habib ini yang bermimpi. Yaitu hadis tentang apa? Hadis tentang kopi ya, salah satunya ya. Barang siapa yang minum kopi, kemudian masih ada sisa di tenggorokannya, Maka sunan piasa, malaikat akan memintakan ampun kepada si minum kopi itu kepada Allah SWT. Kemudian hadis yang lain juga ya, barang siapa yang hanya sejenak duduk ya, di hadapan para wali, Entah itu walinya sudah meninggal dunia atau masih hidup, maka itu jauh lebih baik daripada dia beribadah ya, Seumur hidup sampai tubuhnya terpotong-potong. Nah, ini hadis palsu, teman-teman ya. Gimana ceritanya? Rasulullah mengajarkan hadis di dalam mimpi, sedangkan mimpi itu bukan hujah, teman-teman ya. Meninggalnya Rasulullah SAW, itu pertanda atau bukti bahwa risalah kenabian sudah disampaikan oleh Rasulullah Secara utuh, secara sempurna, teman-teman ya. Makanya ada ayat di surah Al-Ma'idah, ayat yang ketiga, Allah mengatakan, Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian, Dan aku rido Islam sebagai agama kalian. Itu artinya, teman-teman ya, para sahabat ketika mendengar Rasulullah menyampaikan ayat tersebut, Maka para sahabat mengetahui bahwa tidak lama lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Dikarenakan risalah kenabian, wahyu, atau ajaran Islam telah disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna, secara keseluruhan. Makanya dalam hadis yang lain juga, Rasulullah bersabda, Apa saja yang bisa mendekatkan kalian kepada surganya Allah SWT, telah aku ajarkan. Dan apa saja yang bisa menjerubuskan kalian kepada nerakanya Allah SWT pun, telah aku ajarkan. Ini pertanda teman-teman ya, semua hadis, semua ayat Al-Quran, telah diajarkan, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lalu ngapain Rasulullah ya, tiba-tiba mengajarkan hadis melalui mimpi, Kalaupun toh itu benar teman-teman, maka bukan hadis yang akan didatangi, Tapi para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, teman-teman, yang hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW. Makanya saya katakan teman-teman ya, bukan tidak mungkin ada rekayasa nasab ini teman-teman ya, Ya karena kebiasaan dari leluhur mereka teman-teman, suka bercerita-cerita tentang mimpi. Sedikit-sedikit mimpi bertemu dengan Rasulullah, teman-teman ya. Coba kalian pikir teman-teman ya, dari mana mereka, habib-habib yang ada di negeri kita ini, Sedikit-sedikit bercerita, bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Bahkan mengaku sering dijumpai oleh Rasulullah dalam kondisi terjaga, Kemudian berdongi-dongi halu, dari mana asalnya teman-teman ya, Kalau itu bukan ajaran dari nenek moyang mereka, leluhur mereka teman-teman ya, Makanya kalau kita hubungkan dengan kelompok lain, contoh misalkan, Salafi Muhammadiyah, kenapa di kalangan mereka tidak pernah ada yang berdongeng-dongi halu, Bercerita-cerita tentang khoropah, teman-teman. Ya karena memang pemahaman mereka ya, dari seh-seh mereka, Junjungan mereka, ajaran-ajaran mereka, Tidak ada yang mempercayai dongeng-dongi halu, Cerita-cerita khoropah, yang dibungkus dengan kata-kata karomah, teman-teman ya. Maka sebagaimana ajaran guru, sebagaimana ajaran leluhur kita, Maka itulah yang biasanya akan diajarkan pula, sampai dengan hari ini. Makanya teman-teman, kalau kita hubungkan sekali lagi, Bukan tidak mungkin, teman-teman ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ustaz tersebut, Bahwa di halaman 115 dan 108, Kitab yang dikutip oleh beliau, ustaz ini, Ternyata di situ disebutkan ya, Penetapan nasib Ba'alawi kok semudah itu, teman-teman. Ya hanya melalui mimpi seorang sheikh, Atau seorang ulama, seorang habib, Yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Lalu Rasulullah mengatakan bahwa, Bani Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Tinggal sekarang teman-teman yang menjadi pertanyaannya ya, Apakah benar ustaz ini secara jujur ya, Mengungkapkan bahwa ada memang kitab, Yang menjelaskan seperti itu. Kalau ustaz ini bohong teman-teman, Tentu beliau yang bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau beliau benar teman-teman ya, Ada faktanya, ada kitabnya, Kemudian benar yang disebutkan di halaman 115 dan 108 teman-teman. Kemudian kita confer dengan cerita-cerita dari habib-habib ini, Yang suka bercerita tentang mimpi bertemu Rasulullah, Bahkan sering didatangi oleh Rasulullah ya, Kemudian berdongi-dongi halut, Maka menurut saya pribadi, Menurut saya pribadi teman-teman, Sangat-sangat mungkin teman-teman ya, Nasab ba'alawini direkayasa. Wallahu'alam teman-teman ya, Wallahu'alam ya. Yang jelas sebenarnya teman-teman, Mau nasab mereka tersambung kepada Rasulullah atau tidak, Ya, berapa kali saya ulangi teman-teman, Itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana ajaran mereka. Namun ternyata setelah dipikir-pikir teman-teman ya, Kenapa pembahasan masalah nasab, Masalah DNA ini menjadi semakin penting ya, Semakin harif. Karena kalau kita pikir-pikir teman-teman ya, Masuknya cerita-cerita halut, Dongeng-dongeng horopat yang melalui nasab ini ya teman-teman ya. Karena mereka dipercaya nasabnya tersambung kepada Rasulullah teman-teman, Maka mereka terkadang seenaknya bercerita sesuka hati mereka ya, Bercerita-cerita halut ya, Sering aku bermimpi Rasulullah, Sering aku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Dan orang-orang awam, Yang mempercayai nasab mereka, Atau keturunan mereka, Dianggap mereka sebagai anak cucu keturunan Rasulullah, Maka pasti cerita apapun yang keluar dari lisan mereka, Akan dipercaya. Jadi ternyata setelah dipikir-pikir teman-teman ya, Cerita halut, Cerita dongeng horopat mereka, Ya tidak lepas dari nasab ini. Karena nasabnya dipercaya, Mereka sebagai anak cucu keturunan Muhammad ya, Seenak mereka sendiri teman-teman ya, Bercerita-cerita halut. Ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah orang-orang awam. Pasti percaya teman-teman ya. Maka tentu tidak ada salahnya teman-teman, Yang mempersoalkan nasab mereka. Bahkan meminta mereka untuk melakukan tes DNA. Ya karena fakta-fakta melalui ceramah-ceramah mereka teman-teman ya, Dipuluhi dengan dokter yang cerita halut, Dongeng-dongeng horopat, Yang tujuannya tidak lain, Tidak bukan teman-teman ya, Untuk menaikkan klan mereka, Memuliakan klan mereka saja teman-teman ya. Mungkin itu video yang bisa kita share-share di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat informasi ini teman-teman ya. Barakallahu'alaikum, Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.